Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah sampai di awal Minggu Sengsara. Kalau menurut Alkitab hari ini Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Hari Jumat nanti akan disalibkan dan dalam prosesi orang-orang kasih jubah di jalan, kasih palem di jalan menyambut Tuhan Yesus. Ironisnya orang-orang yang sama juga adalah orang-orang yang menyatakan agar Tuhan Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini kita kembali melihat dari Kitab Masmur. Seperti yang baru saja dibacakan dari ayat 10 sampai 17. Sebelum masuk ke situ Bapak Ibu, satu pertanyaan yang biasa diajukan orang yang gak kenal konsep tertunggal, konsep Allah kita adalah kepada siapa Tuhan Yesus berseru? Eli, Eli lama sabaktani. Yesus siapa? Allah. Kalau Yesus adalah Allah ketika dia bilang Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ngomong ke siapa? Bukankah dia sendiri adalah Allah. Jadi absurd banget kan disalib berseru kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian pertanyaan ini merupakan salah satu, Eli, Eli lama sabaktani, alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adalah satu dari tujuh perkataan Tuhan Yesus dikai salib. Dan dari pertanyaan orang-orang di luar yang gak kenal, yang bukan Kristen, jelas bahwa si penanya tidak memiliki pengertian tentang apa arti konsep tertunggal. Tiga pribadi, satu natur. Ada tiga pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Alah Bapak, alah anak, alah roh kudus. Dan ketiganya memiliki satu natur, satu zat. Jadi gak ada yang absurd Tuhan Yesus sedang berseru kepada Bapak. Bukan self-talk. Dan buat yang mau review, kita lagi-lagi bisa lihat di Youtube kita, di IPC, ada beberapa webinar yang membahas tentang tertunggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain Eli, Eli sabaktani, ada satu lagi pernyataan Tuhan Yesus. Yaitu ini, Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ngerti apa yang sedang Tuhan Yesus kerjakan, kita bisa lebih paham apa yang sedang Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita. Di tengah penderitaan yang begitu sangat, Tuhan Yesus mengutip satu lirik dari nyanyian. Jadi sebenarnya ini bukan sekedar ungkapan saja, tapi ini lagunya orang Yahudi. Yang diambil dari Masmur 31, ayat yang ke-6. Gak tahu mungkin Bapak Ibu ya, ini lagu sebenarnya. Tuhan Yesus sedang bernyanyi. Kalau lagi susah, kita nyanyi sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus susah setengah mati, dia nyanyi di atas kayu salib. Cuman kita lihat, bukan dari ayat 1 sampai habis, kita hanya lihat tengahnya saja. Ayat 10 sampai 17, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dilihat dari konteks Masmur 31, doa Tuhan Yesus, membawa implikasi bahwa orang-orang yang terlibat dalam penyaliban dia, menyandarkan diri pada hal yang sia-sia, pada berhala. Tetapi, tidak bagi Tuhan Yesus, maupun bagi setiap kita yang hadir pagi ini. Pagi ini, kita akan diteguhkan, dimantapkan. Di tengah pergumulan kita, kita menyandarkan diri bukan pada yang sia-sia, tapi pada Allah yang punya kehidupan. Kita akan lihat di ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa penderitaan begitu gamblang. Apa adanya Masmur, Masmur mengeluarkan semuanya. Tapi, meskipun ia begitu terganggu, begitu dia aniaya, dia melihat kegagalan iman di mana-mana, ia tetap percaya. Jadi, dua aspek itu, ratapan dan permohonan, itu yang akan kita lihat di bagian ini. Mari kita mulai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masmur 31. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, mataku kabur, jiwa ragaku merana, karena sakit hati. Hidupku dihabiskan dalam duka, dan tahun tahanku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi rapuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya teman, kita punya kenalan, datang ke kita, terus dia bilang kurang lebih seperti ini kalimatnya, kita tahu dia sungguh-sungguh sedang bergumul. Kita tahu persis permasalahan yang digambarkan di ayat 10 dan 11, dan ayat-ayat ini begitu familiar buat kita. Istilah modernnya, istilah kita sekarang disebut psikosomatic disorder. Bagaimana kondisi psikologi seseorang, menyebabkan sakit fisik tanpa penjelasan medis. Misalnya kita datang ke dokter, kita sakit mah, kita udah minum obat, gak sembuh-sembuh, terus kita datang ke dokter. Dokter cek ini itu, gak ada yang salah. Dan dokter kemudian tanya, gimana di rumah? Lagi banyak pikiran ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu psikosomatis. Pikiran keluar lewat simptom, atau gejala-gejala fisik. Penderitaan fisik menyertai tekanan batin. Dan ini yang digambarkan pemasmur di ayat 10 dan 11. Matanya menjadi kabur dikatakan, karena apa? Karena dia menangis tanpa henti. Dia menderita begitu rupa. Tulang-tulangnya rapuh, ngilus kujur tubuh. Karena ia sesak, sakit di hati. Dan tidak hanya tekanan batin yang keluar lewat penderitaan fisik, di ayat 12 dan 13, pemasmur pun menderita. Karena celaan semua lawan. Aku menjadi celaan bagi semua lawanku. Beban bagi tetangga-tetanggaku. Mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Dan mereka yang melihat Aku di jalan, melarikan diri. Aku telah hilang dari ingatan. Seperti orang mati. Telah menjadi seperti tempayan yang pecah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada ketertawaan dan cemohan dari lawan, dari musuh-musuhnya. Dan ditambah dari kenalan. Ketika kenalan, yang mengenal pemasmur melihat dia, ketimbang ikut Iba, malah mencarikan diri. Menjauh. Sakitnya itu di sini katanya. Kalau lawan, tertawa, karena mencemoh dan menghina kita. Tapi pemasmur gak seberapa terganggu dengan hal itu. Wajar kalau lawan mencibir kita. Dibandingkan dengan apa yang dia terima dari orang yang bahkan mengenalnya. Penolakan. Pandangan kejijikan. Ketika lihat dia melipir. Cari jalan yang lain. Kebayangkan gimana rasanya gak digubris sama orang yang tadinya kita pikir kita bisa andalkan. Di masa-masa sulit kita lihat orang ini sosok ini. Kita pikir mereka bisa menolong. Tapi instead of menolong kita, dia malah cari aman. Pemasmur masih hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih hidup. Tapi dia merasa seperti orang mati. Pelan-pelan dilupakan. Dan seperti tempayan pecah yang dibuang begitu saja. Karena tidak lagi berguna. Istilah Indonesia-nya pepatahnya. Habis manis sepah dibuang. Itu yang dialami oleh pemasmur. Dengan kata lain, lawan maupun kawan tidak lagi ada bedanya. Jadi pertama, dia bergumul di dalam. Tampak lewat simptom-simptom fisik. Kedua, dia merasa musuh mencibir dia. Tapi orang yang kenal dia pun tidak mendukung dia. Dan pelan-pelan dia bagaikan as good as death to others. Ditambah lagi di ayat 14, dikatakan rasa ngeri karena kegentaran dari segala jurusan. Entah karena memang ada yang ingin mencabut nyawanya. Ataupun karena saking tersiksa fisik dan emosinya. Sampai-sampai bawaannya paranoid. Bapak ibu saudara sekalian. Penolakan orang, ketakutan orang lain terhadap dirinya. Dianggap sebagai ancaman. Pada intinya, pemasmur merasakan suatu paradoks. Benar-benar ditinggalkan. Sekaligus benar-benar terkepung. Suatu pengalaman yang betul-betul tidak nyaman. Bapak ibu saudara sekalian. Pernahkah engkau begitu kesepian? Sekaligus begitu terdesak. Rasanya pengen mati saja. Dan di matamu semua orang kayaknya gak ada yang baik. Ngegosip. Ngomongin di belakang. Mereka berkomplot melawan kita. Melawan engkau. Seorang filsuf Kristen Simon Weil. Dia juga seorang aktivis sosial. Memberikan sebuah deskripsi dengan apa yang dia sebut sebagai kemunduran sosial. Social degradation. Dan yang digambarkan oleh Simon Weil. Ini jelas persis seperti apa yang pemasmur tulis. Saya kasih contoh kayak gini. Ketika kita lihat seseorang yang menderita. Entah fisik. Ataupun sakit mental. Tunawisma. Homeless. Atau yang cacat. Kita cenderung mungkin karena takut akan our own vulnerability. Kerapuhan kita. Kerentanan kita. Kita lantas menarik diri dari orang-orang yang seperti itu. Dan kemudian memandang rendah orang itu. Sebaliknya kalau kita yang mengalami penderitaan. Kita melihat penghinaan itu di mata orang lain yang melihat kita. Kita bahkan sampai satu titik menjadi percaya bahwa memang saya gak ada harganya. Memang saya gak berarti. Ini social degradation. Dan itu terjadi di mana-mana. Entah mengapa ya. Tapi seringkali penderitaan yang akut. Penderitaan yang parah dan tiba-tiba datangnya. Itu merupakan sesuatu yang kita anggap kejahatan. Kriminal. Dan ironisnya. Sudah menderita. Dicap pula. Kenapa ya dia sakit. Gara-gara ini kali. Gara-gara itu kali. Kenapa ya ribut mulu itu keluarga. Emang gitu orangnya. Kok gitu sikapnya ya. Udahlah. Emang gitu. Nyerah sudah. Moyung sudah. Jadi sudah sakit. Sudah menderita. Sudah bergumul. Orang melihat bukannya empati. Dicap segala macem. Ini jahatnya gosip Bapak Ibu. Makin sip karena digosok dengan asumsi demi asumsi yang belum tentu benar. Tapi keluar dari pikiran kita. Terus kita tambah-tambahkan ke orang itu. Syukurnya jemaat IPC gak gitu. Kita gak sempurna. Tapi kita pun mau kemunduran sosial tidak terjadi di komunitas kita. Di IPC. Jadi kita mau terus sama-sama belajar. Hidup dalam komunitas. Dalam kedup. Dalam pelayanan. Lewat saling memperhatikan. Dan mendoakan secara langsung. Gak main bisik-bisik di belakang. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Amin Bapak Ibu. Ini yang amin dikit Bapak Ibu. Kembali ya Bapak Ibu. Kembali ke Masmur. Jadi kalau pik bisa pakai bahasa lain. Mungkin ini bahasa Pemasmur di zaman sekarang. Dimana aku bisa bersembunyi. Aku tidak menemukan tempat yang aman. Dimana-mana ada jebakan dipasang untukku. Dimana-mana orang berbisik tentang aku. Jadilah tempat amanku ya Tuhan. Jadilah tempat persembunyianku. Tempat berlindungku. Tempat naunganku. Aku menyerahkan diriku. Kedalam tanganmu. Bapak Ibu saudara sekalian. Bersama Pemasmur. Kita dapat berseru kepada Allah. Bukan hanya karena kita tahu siapa dia. Dia bukit batu kita. Kota benteng pertahanan kita. Bukan hanya karena apa yang ia tahu. Ia tahu pergumulan kita. Kesesakan kita. Tapi kita bisa jatang juga karena kondisi kita. Pergumulan kita. Maka dari itu Pemasmur memohon. Supaya Allah merebutnya dari tangan musuh yang mengejarnya. Di ayat 15 dan 16. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata engkaulah Allahku. Nasibku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku. Dari tangan musuh yang mengejar aku. Ini inti dari Pemasmur 31. Ada satu pengalaman Daud ketika ditegur oleh Nabi Gad setelah dia bikin sensus. Harusnya gak boleh sensus tapi dia bikin sensus. Dan biasanya raja bikin sensus itu untuk bikin apa ya portofolio. Kebanggaan. Nih rakyatku segini. Ini prajuritku segini. Tuhan ingin raja Daud bangga sama Tuhan saja. Bukan karena rakyatnya, bukan karena prajuritnya, bukan karena apa yang dia punya. Tapi Daud melakukan sensus. Dan setelah melakukan sensus itu Tuhan kirim Nabi Gad untuk menegur. Dia bilang kamu pilih hukuman. Ada tiga hukuman karena kamu melakukan hal ini. Pertama, tiga tahun kelaparan di negeri. Kedua, tiga bulan kamu dikejar-kejar sama musuh. Atau yang ketiga, tiga hari negeri ini diserang wabah penyakit. Tiga tahun, tiga bulan, tiga hari. Pilih yang mana. Daud berkata, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Seserem-seremnya, sesakit-sakitnya, sesuka susah-susahnya hidup. Masih lebih aman jatuh ke tangan Tuhan. Yang mendisiplin kita. Tapi mendisiplin dengan kasih. Daripada jatuh ke tangan manusia. Dan itu yang Daud ungkapkan. Dulu dan dia ungkapkan. Sekarang di Masmur 31. Pemasmur tahu bahwa Allah menggenggam sejarah dunia. Dan demikian pula hidup pemasmur sendiri ada di tangan Allah. Sehingga dia katakan, kepadamulah aku percaya ya Tuhan. Kepadamulah aku percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu. Kita sempat mendengarkan kotbah dari bilangan 6 ayat 25. Tentang bagaimana wajah Tuhan bercahaya. Dan ini yang ditulis di sini. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Ungkapan ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bukan sekedar seruan supaya Tuhan menunjukkan kemurahannya. Tapi juga seruan agar Tuhan ada bersama pemasmur. Menyertai pemasmur. Sebab kasih yang teguh. Keset. Kasih yang setia. Yang Tuhan telah tunjukkan kepada Israel. Ia mohonkan sebagai jaminan. Sebagaimana Tuhan setelah menyertai bangsa Israel. Dan umat-umatnya yang berulang kali mengecewakan. Tapi tetap Tuhan setia. Dia memohon hal yang sama. Tuhan selamatkanlah aku. Karena engkau kasih setiamu yang teguh. Dan ini bacaan kita pagi ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini minggu pertama. Minggu sengsara Kristus. Dan lewat keseluruhan masmur 31 yang kita lihat tengah-tengahnya. Kita bisa lebih paham sebenarnya apa yang Tuhan Yesus tinggalkan buat kita. Teladan yang Tuhan Yesus berikan di kayu salib. Di tengah puncak penderitaannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Agama sering dikaitkan dengan kematian dibandingkan dengan kehidupan. Bagi banyak orang iman Kristen. Bagi ke gereja. Melayani orang lain. Adalah tentang memastikan diri kita bisa masuk surga nanti. Bahkan dalam sudut pandang terbaiknya. Perspektif ini memandang iman hanya sebagai persiapan untuk garis akhir. Agama hanya sebagai persiapan untuk menghadapi pencipta kita kelak. Meskipun sentimen-sentimen ini ada benarnya. Mereka yang menganut iman Kristen semata-mata hanya untuk menyiapkan kematian. Sebenarnya mempunyai pandangan yang terbalik. Iman Kristen pada dasarnya adalah tentang kehidupan. Bukan tentang apa yang kita lakukan nanti. Makanya hanya sedikit ayat yang menceritakan tentang surga. Dan ada segambreng. Begitu banyak ayat yang menyatakan bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup. Kita sebagai orang beriman hidup di tengah kemunduran sosial. Kemunduran sosial bukanlah sesuatu yang asing bagi setiap kita. Orang menyampingkan orang lain karena perbedaan ras, etnis, suku, pandangan, cacat. Atau apapun itu. Dan kemunduran sosial harusnya menjadi tantangan buat kita juga. Kemunduran sosial dan iman kuat menggema di kayu salib. Meskipun musuh berkomplot melawan Tuhan Yesus. Dia digosipkan di belakang, dijemput prajurit, ditertawakan, diludahi, dilecehkan. Dan ditinggalkan oleh murid-murid yang sangat dekat dengannya. Tuhan Yesus tahu bahwa itu bukan akhir. Itu bukan berarti Tuhan lepas tangan. Itu bukan berarti ia telah salah ambil keputusan. Salah belok. Salah ambil jalan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian tentu saja kita mungkin salah ambil keputusan dalam hidup. Dan karena keputusan itu kita dapat konsekuensinya. Dan untuk konteks itu gak cocok untuk kutip masmur 31 ini. Semua yang kita kerjakan adalah konsekuensi dari mau kita. Dan karena itu kita mendapati diri dalam kekacauan yang sudah kita buat. Respon yang tepat untuk kondisi seperti itu adalah tobat kembali ke Tuhan sesegera mungkin. Dan masa-masa prapaskah ini adalah masa yang tepat untuk kita berefleksi. Melihat diri. Melihat hidup. Tapi seandainya kita sudah setia. Kita sudah coba sedapat mungkin untuk ikut Tuhan di tengah tekanan. Tapi kita tetap berjalan seolah-olah berjalan seorang diri. Kita masih disalah mengerti. Gak ada yang peduli. Gak ada yang paham. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah bagianmu. Untuk mengangkat nyanyian ratapan ini. Bersama Tuhan Yesus yang menderita. Supaya hidup dan sukacita yang mendorongnya tetap maju. Tetap menyambut salib. Sampai mati di kayu salib. Juga bisa kita alami. Dan jika gereja kita sebagai komunitas menghadapi penganiayaan di negeri ini. Dalam hal dan taraf tertentu. Kalau saudara-saudara kita di tempat lain dianiaya bahkan sampai nyawanya hilang. Kekurangan uang di daerah pedalaman. Di cemoh media. Bingung apa yang harus dibuat sebagai orang Kristen. Di tengah tekanan sosial. Tekanan budaya. Tekanan value yang berbeda jauh. Kita bingung kita kerja di tengah-tengah orang yang gak kenal Tuhan. Dan nilai-nilainya terus disodorkan kepada kita untuk kita adopt. Kita bingung. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di tengah kondisi itu. Kita bergumul. Kita bisa lihat kembali masmur ini. Kalau adanya gereja mengalami skandal. Perpecahan. Terperosok sedemikian rupa. Gereja perlu mohon ampun kepada Tuhan. Dan kepada pihak-pihak yang dikorbankan. Tapi kalau kita sudah setia ikut Tuhan. Tapi masih harus naik terus kayaknya hidup itu. Tanjakan yang melelahkan. Kelam semuanya. Masmur hari ini bisa jadi angin segar buat kita. Mengingatkan kita. Bahwa penyembahan. Tidak bisa dikesampingkan. Dari penderitaan yang kita alami. Kita boleh terus menyanyikan masmur ini. Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah pergumulan kita. Sebagai komunitas yang setia. Sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu adalah kondisi seperti itu. Masmur ini boleh menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih. Kami datang kepadamu dengan rasa sakit dan kesusahan kami. Karena tidak ada orang lain yang dapat mendengar ungkapan hati kami seperti Engkau. Dan tidak ada orang lain yang kami cukup percaya untuk kami bisa apa adanya. Dari duka kami. Kehilangan kami di masa lalu. Kami tahu bahwa kami dapat mengandalkan kasihmu. Hikmatmu. Untuk memimpin kami keluar dari pergumulan kami. Untuk membimbing kami dalam jalan. Menuju kebenaran. Menuju keberserahan. Oleh karena itu Bapak. Bagikanlah pada kami penghiburan dan kekuatan. Yang memampukan kami untuk terus melanjutkan panggilanmu. Tolong kami untuk terus setia mengasihi dan melayanimu. Ya Allah Bapak yang dapat diandalkan. Dalam sengsara dan penolakan. Kami datang kepadamu. Dalam hidup kami yang telah diremehkan oleh perkataan. Oleh tindakan orang-orang yang tidak berpengertian. Hanya Engkau yang tahu apa yang akan terjadi. Kelak. Bapak bantu kami. Untuk senantiasa mengucap syukur. Untuk setiap kenangan berharga yang kami miliki. Untuk setiap saat-saat bahagia. Yang kami alami. Ketika kami beribadah kepadamu. Ketika semuanya baik-baik saja. Kami sadar. Sangat sadar. Bahwa kami marah. Ada begitu besar api yang berkobar di hati kami. Di pikiran kami. Karena kehilangan yang kami alami. Kami bersyukur Bapak. Bahwa kami masih bisa datang kepadamu dalam doa. Tidak hanya dengan tangan terbuka untuk menerima. Tapi kami juga bisa datang kepadamu dalam doa. Dengan tangan terkepal karena marah. Tuhan yang maha murah tinggallah bersama kami. Sebagai Allah yang membimbing tangan kami. Untuk menerima hidup dan kasihmu. Allah yang menyelamatkan. Jadilah bagi kami hari ini. Sumber penghiburan. Sumber kebijaksanaan. Sumber kekuatan. Yang terus mendorong kami. Untuk hidup dalam namamu yang kudus. Kami ingat dengan rasa syukur. Betapa seringnya engkau memberkati kami. Mengangkat kami dari keputus asaan. Serta membaharui kami. Dan itu memberikan kami keberanian. Untuk sekali lagi datang kepadamu. Allah penyelamat. Terlepas dari masa lalu. Dan dengan hormat. Kami menyampaikan kepadamu harapan kami. Impian kami. Doa kami. Kami meminta agar engkau menolong kami. Untuk menyongsong masa depan. Dalam iman. Dan dengan berpegang. Pada bimbingan. Berkat. Dan kekuatan dari roh kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang pengasih. Karena kami dapat berbagian dalam ratapanmu. Saat kami melewati kekelaman. Bantu kami di minggu ini. Untuk tetap dekat denganmu. Dan untuk membagikan iman. Dan harapan. Yang hanya ada. Di dalam engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.